Intro Puluhan pedagang pasar Simpang 4, Kabupaten Asahan ini melakukan perlawanan dan protes terhadap petugas Satol PP yang mencoba membuat pagar larangan berjualan di lokasi pasar. Kericuhan semakin meluas, bahkan nyaris terjadi baku hantam antara petugas dan pedagang yang tidak terima kios dagangan mereka ditutup petugas. Satu orang yang diduga menjadi pemicu dan provokator terpaksa diamankan petugas agar kericuhan tidak semakin meluas. Petugas sempat kesulitan melakukan pemagaran larangan berjualan karena pedagang sempat bertahan lama di depan kios. Beruntung, petugas gabungan Portres Asahan dan TNI dari Kodim 0208 Asahan berhasil meredam amarah pedagang agar tidak berbuat anarkis. Salah satu pedagang, Andrian Siregar, mengaku telah berjualan puluhan tahun namun karena ditutup, pedagang terancam tidak dapat berjualan kembali. Sedangkan Armansyah, Camat Simpang 4, pihak pemerintah telah berulang kali menghimbau agar pengelola pasar mengurus izin pasar. Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan waktu kepada pengelola pasar agar mengurus izin dan pengelola pasar lebih baik agar tidak terkesan kumuk jika ingin berdagang kembali. Pasar ini sesuai dengan izin yang ada dari pengelola itu mulai tahun 1989, bikin pasarnya. Menjadi keberatan pedagang ini apa, Pak? Ya untuk keberatan pedagang ini dalam hal aksi ini, jelas kami itu gak bisa cari nangka lagi, Pak. Mulai besok ini gak ada, kami gak bisa makan lagi. Memakan apa, Pak? Soalnya ini dibutuh oleh pemerintah. Jangan, ini pemerintah sediakan lokasi pindah atau gimana? Sejauh ini belum ada pemerintah mengatakan itu, kami di lokasi kemana. Cuma menutup, Pak. Ini hanya saya rasa untuk menutupi, tidak ada. Enggak ada cerita untuk memindahkan kami kemana. Ini kan katanya sempat tadi, katanya tidak memiliki izin. Itu tanggapannya gimana, Pak? Karena pas dari izin itu bukan urusan pedagang, Pak. Itu urusan pengelola. Pengelola pasar ini belum pernah mengatakan kami, kami keluar dari sini, Pak. Jadi sejauh ini kami di sini tenang-tenang saja, aman-aman, kita remakan, Pak. Rasanya terkait penertiban pasar Sumpang Ampat ini sudah, yang sejauh sebelumnya itu sudah dicoba berkali-kali oleh pihak kecamatan. Tapi terang mungkin tidak juga bisa berjalan yang baik, secara berjenjang kami laporan ke Bupati dan ini harilah tindak lanjutnya. Ada pun permasalahan di Pajak Rehut yang pasti salah satunya, izin tidak ada. Kemudian, Vandalaling tidak ada. Selanjutnya, mengenai lingkungan, dampak lingkungan. Kemudian, parkir sembarangan. Yang artinya sama dirasakan semua masyarakat, apalagi kita berjirat dengan Tanjung Bali. Setelah pun selama ini yang melalui kecamatan di Sumpang Ampat, pasti di situ macet. Pasti macet. Bapak pagi, apalagi kita berjirat dengan kerja, itu macet. Makanya itu ini hari kita coba untuk menertibkan. Artinya, sebelum kita tertibkan, semua proses sudah kita ingatkan, kita lalui. Dan berkali-kali siang punya Pajak itu sendiri pun sudah diingatkan, sudah diingatkan bagaimana cara mengerjakan dia. Tapi sampai sekarang, akhir audensi yang terakhir dengan beliau pun tidak pernah dipenuhi dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Dari Asan, Sumatera Utara, Vasit Rindo, Triburata TV, Salam Triburata. Terima kasih.